Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemerintah yang terhormat Peristiwa perebutan Yerusalem oleh Nabi Dawud Dari orang-orang kafir Telah menjadi sumber satu wisdom Yang sekarang menjadi perbenaraan umat manusia Dalam bahasa Inggris Kita kenal ada yang satu ungkapan David Kills Collier Dawud, Nabi Dawud membunuh Jalud Mengapa ada wisdom seperti itu? Karena tentara Dawud yang mengalahkan tentara Jalud itu Sebetulnya jumlahnya sangat kecil Agar tetapi bisa mengalahkan tentara yang besar Karena disiplin Di dalam cerita Al-Quran Nabi Dawud digambarkan memimpin tentaranya Menyepayangi suatu sungai Dan beliau melarang tentaranya itu Meminum dari air sungai tersebut Dalam keadaan sangat haus Karena akan melemahkan badan mereka Sebagian besar Dari tentara Dawud itu Meminum air sungai tersebut Kecuali kelompok yang kecil Kelompok yang kecil inilah yang kemudian Bisa mengalahkan tentaranya Jalud Oleh karena itu Lalu ada ungkapan David Kills Collier Jadi dalam peristiwa Perebutan Yerusalem Atau Al-Qudus Baitul Maktis Oleh Nabi Dawud itu Terdapat hikmah Yang sekarang ini dua risik umat manusia Yaitu hikmah tentang disiplin Disiplin adalah persyarat bagi umat manusia Untuk bisa menghasilkan Hasil yang maksimal Di dalam perjuangan mereka Sebaliknya tanpa disiplin Maka suatu perjuangan akan gagal Maka dari itu agama Sangat menghargai disiplin itu Yang juga disebut sebagai Sikap sabar dan tabah Demikianlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!